Halo halo guys welcome to channel Awe Tensei sebelum menonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-update Mimin iklannya jangan di skip wajah-jangan Mimin oke guys Mimin mau nge-review sedikit disini kan si Owen udah balik tuh ke akademi buat ngasih misinya kalau misinya udah selesai yang tentang pemberontak tuh terus kata yang pemeriksaannya bukti kepalanya mana kalau udah dibereskan terus kata Owen kan gini aku punya videonya kan kamu suruh memusnahkannya jadi aku memanggil polisi untuk menangkap mereka dan mereka jadi musnah deh gitu guys terus terus yang nyatetnya tuh bingung dong tapi ya 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 kamu lulus katanya gitu guys kata pengawasnya tuh sebenernya kan kata pengawasnya sebenernya ini gak emang gak ada peraturannya sih dengan segala macam cara apapun yang penting bisa melelesaikan misi katanya gitu guys jadi ya dengan perat hati dan terpaksa si apa namanya yang mengawasinnya gitu yang menilainya itu akhirnya pasrah jadi bikin kalau Owen itu lulus dapet 5.000 poin kehormatan nih guys terus kan jadinya dia si Owen sekarang punya 25 poin kehormatan terus dia ketemu sama dekanya Cian itu terus ngasih disogok dah tuh sama si Owen pakai minum-minuman dari Cina terus kata dekanya kamu kesini buat bayar utang poin kehormatanmu katanya iya 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 saya akan membayarnya dikasih tuh 20 jutanya terus tapi kan kamu masih punya utang sama aku poin kehormatan katanya gitu terus kata si Owen akhirnya dikasih dah tuh struknya biar nanti keluarnya diambil dah nah disini Owen pas lagi dihipnotis dia keinget masa lalu kenapa dia bisa minta dihilangkan ingatannya nih guys disini kalian sadar gak kalau ketua serikat beladiri ini mirip seseorang nah seseorang itu si Sia kalian tau kan ponakannya si Yehan si Sia itu dia terus dia benci banget sama Wanwan karena dia beranggapan keluarganya dia itu dimusnahkan oleh si Baifeng gitu terus juga si jadi serikat beladiri itu kayak kerjasama guys sama si Direkline nah Direkline yang itu yang sekutunya si Ye Linglong kalian tau kan nah disini kan katanya aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri katanya gitu terus katanya terus kata temennya satu lagi udah 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 cukup katanya gitu terus dari kejauhan si Yehanda tuh pas giliran mau dipukulin tuh si Wanwannya dihalo dong sama si Yehand guys jadi serikat beladiri kalian menyelahkan aturan kalian semua gak patah mati kata si Lord Asura nih ya guys terus akhirnya diselamatin tuh sama si Asura terus pas udah diselamatin Asura si Wanwannya kan langsung ke kediamannya si si Yehand ya guys laut Asura cuman dia kayak lagi mode pengong gak mau ngapa-ngapain dan bingung mau ngapain gitu guys jadi kayak separuh jiwanya ilang gara-gara uangnya itu juga ilang guys nah pas kamu cerita sama aku apa yang terjadi sebenarnya di negara merdeka katanya si Hanamal dan Asura nih guys terus kata si Wanwan gini kata si Wanwan apa sih nameless nih bisakah kamu menghilangkan semua ingatanku katanya gitu guys jadi si Wanwannya sendiri yang minta biar di biar dia bisa muter-muter guys cuman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati si Wanwannya selamat menikmati si Wanwannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati si Wanwannya selamat menikmati 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 selamat menikmati